Halo selamat malam suaraku sakit teman-teman oke dan untuk pembacaan malam ini aku ingin membacakan mengenai apa ya oke aku melihat ada seseorang yang ingin berinteraksi ke kamu ada seseorang yang ingin berinteraksi ke kamu tetapi ya gitu teman-teman ya saya melihat energinya itu sebelumnya kamu mungkin ada konflik atau apa tetapi ada seseorang yang ingin melakukan interaksi ke kamu oke kita akan lihat dulu ya untuk energi dari seseorang ini seseorang yang sebetulnya ingin berinteraksi padamu tetapi saya melihat ya dia itu mungkin akan memancing emosi kamu atau dia pernah membuat kamu marah membuat kamu kecewa oke oke saya melihat seseorang ini adalah orang yang mungkin sekarang kondisinya lagi paus ya energinya dia lagi pengen stop gitu ya seseorang yang ingin berinteraksi denganmu kita lihat disini dia itu ibaratnya gini teman-teman kalau ada kartu family berarti dia pengen cari sebuah ketenangan dia pengen apa namanya pengen namanya menguatkan diri ya mungkin memang ada perkara ada kendala ya kalau misalnya ngomong sekarang mungkin akan jadi percepcokan atau energinya mungkin diantara kalian berdua itu belum luruh marahnya nah yang aku lihat disini aku merasakan kayak adanya hambatan ya saya gak ngerti tapi dia ini adalah orang yang memang menyetop menyetop komunikasinya dulu itu karena pengen mencari sebuah ketenangan karena dia merasa kayaknya lagi banyak sekali hambatan banyak sekali rintangan dan dia itu kayak merasa dikecilkan gitu saya gak tau ya tapi dia itu kayak punya masalah sepertinya masalahnya bukan dari kamu tetapi impactnya mungkin ke kamu saya melihat dia ini banyak sekali kayak diremehkan merasa dia itu kayak merasa tidak berguna merasa diremehkan terutama sama keluarganya mungkin ya kan dirasa kayak gak bisa ngapa-ngapain loh apa gimana kayak gitu kan nah kita lihat lagi disini mungkin dia kayak diremehkan karena terkait dengan mungkin materi mungkin keuangan mungkin pekerjaan jadi dia itu kayak seperti direndahkan karena ya mungkin ada kendala dari materi nah kenapa sih disini dia itu memutuskan untuk stop atau berjeda dengan kamu saya lihat dulu ya energinya karena disini dia itu pengen cari ketenangan kalau aku lihat sih dia lagi kayak mencoba untuk sekarang ini ya sekarang ini kayak fokus lagi fokus dengan sesuatu fokus ingin menata diri terus yang aku lihat juga disini pengen kayak dia mau bilang sama kamu bahwa aku tuh worth it aku tuh mampu gitu jadi sebetulnya ya kenapa disini dia mungkin berjeda tadinya terkoneksi sama kamu berjeda komunikasi sama kamu ya karena memang dia lagi punya banyak masalah oke jadi semua itu bukan salah kamu teman-teman jangan merasa kayak tiba-tiba orang ini bete sama kamu terus kamu ngerasa kayak semua ini salah kamu biasanya kalau orang bete tuh pasti akan selalu cari kesalahan ya nah kita lihat sebetulnya ada seseorang disini yang berjeda sebetulnya kalau aku lihat sih sebetulnya dia masih sayang sama kamu masih ada rasa gak mau melepaskan tapi kita lihat ya seseorang ini sebetulnya pengen bicara sama kamu tapi apa yang dirasakan jujur teman-teman saya melihatnya disini ada energi kayak dia memikul sesuatu yang berat di kepala oke apa itu dia kayaknya punya masalah terus gak punya jalan keluar jadinya yang dia bisa apa marah-marah emosi mau tenang dulu gak mau dia tuh kayak proses kayak mau menjauh dulu untuk mencari ketenangan gak mau kamu banyak intervensi mungkin dalam kehidupannya sekarang ini energinya seseorang yang ingin bicara sama kamu ingin mencari sebuah keseimbangan dulu pengen kayak gini loh emosinya tuh kan lagi bergejolak emosinya lagi bergejolak jadi dia butuh namanya ketenangan bagaimana supaya kamu menjauh dia mau mencoba dia sendiri tanpa kamu kayak gitu dan yang aku lihat lihat disini dia ini ada kayak perasaan kecewa mungkin dia kayak berharap apa ya dengan tidak komunikasi sama kamu dia mendapatkan ketenangan tapi yang ada disini dia tuh kayak makin kehilangan keseimbangan dan dia tuh kayak merasa sekarang lagi kayak dead end lagi dalam posisi atau dalam titik perendah jadi kalau aku bilang ya saat ini dia mencoba untuk membatasi mencoba untuk diam mencoba untuk tenang terus kita lihat ya bagaimana rasanya dia kepada kamu sekarang ini karena kan dia sekarang lagi kayak mungkin stop dulu komunikasi ya stop dulu komunikasi kalau aku lihat ketika dia stop untuk menenangkan diri ada perasaan seperti berat ya memikul beban yang berat mencoba untuk bertahan gitu kan memang egonya besar saya lihat egonya besar sekali kalau aku lihat juga disini ada kartu ten of pentacles ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya dia ini sayang sama kamu tetapi ada gengsi yang dijaga mati-matian ya dia tuh udah ngeliat kamu sebetulnya ibaratnya kayak mau lepas tuh sangat berat dari kamu maka sebetulnya yang dilakukan sekarang adalah bukan memutuskan tetapi memang sebetulnya dia ingin berjeda pengen diem dulu pengen coba untuk tenang ya karena dia disini punya kepepat masalah dan mungkin ya kamu tidak bisa apa ya bukan tidak bisa membantu dia tapi kamu juga ada keterbatasan gitu loh untuk memahami dia dan yang aku lihat disini seorang yang ingin bicara sama kamu walaupun gengsi ya aku ngeliatnya dia mencoba untuk sekarang ini lagi pengen deket dulu sama yang di atas ya mencoba untuk bersikap bijak mencoba untuk menenangkan diri kayak menjauhkan diri dulu dari semuanya membutuhkan ketenangan membutuhkan apa namanya ya membutuhkan namanya oksigen baru membutuhkan pencerahan yang saya lihat disini dan aku lihat ada kartu as of ones dan juga ada kartu night of pentacles dia tuh kayak sekarang ini kayak merasakan satu himpitan ya karena ketika ketika mungkin ketika dia bersama kamu dia tuh ada kekesalan kenapa nasibnya seperti ini kenapa kok kayak gak ada perubahan gitu loh kok nasib aku tuh tidak tidak ada apa ya tidak ada kemajuannya nah sekarang ini dia tuh lagi kayak berpikir ingin berjeda dulu dari semuanya karena dia memikirkan langkah apa yang selanjutnya dia ingin lakukan ya ya orang ini lagi kayak butuh ketenangan dan bagaimana dengan kamu seharusnya kamu tuh bisa bertindak untuk yaudah membiarkan aja dulu memberikan dia waktu dan ruang ya kan disini kalau ada kartu patch of short ya kamu sebaiknya untuk menahan juga ego kamu itu ya yang aku rasakan kami juga harus menahan ego karena orang ini tuh udah 10 kali lipat egonya lebih besar daripada kamu ya karena saya melihat orang ini tuh mendominasi ya energinya dia sekarang adalah energi yang pengen kayak sendiri dulu gitu ya seberapa berharap ya dia akan komunikasi lagi dengan kamu kita akan lihat karena kan kita temanya disini kan ada seseorang yang ingin komunikasi tapi kayak tertahan gitu kita lihat ya oke apakah disini dia melepaskan kamu bener-bener kayak udah ngebuang kamu lah selesai kamu ini sama aku itu juga masih dalam pertimbangan loh teman-teman masih dalam pertimbangan ya kemudian disini tuh dia mau mendiamkan kamu bukan karena dia mau melepaskan kamu tetapi dia disini itu lagi emosi lagi besar lagi lagi padet egonya ya lagi padet banget ini dan aku lihat dia itu merasa kayak ada beban saya gak ngerti ya tapi itu ada dua kartu family karena aku melihat ini kayak ada beban apakah dia merasa dia menjadi beban keluarga gitu kan apakah disini dia merasa dia punya kewajiban untuk menyelesaikan masalah keluarganya dulu jadi dia kayak merasa gak berdaya dan gak tahu apa yang harus dilakukan selain bergalak-galak dengan kamu ya mungkin itu kan ada penyaluran emosi yang aku lihat disini energinya itu pengen kayak apa ya banyak berpikir dia itu lagi keras kayak berpikir jadi dia belum bisa untuk memprioritaskan kamu karena disini memang ada masalah keluarga yang pelik banget dan dia itu lagi berpikir keras dimana sekarang ini dia itu mencoba untuk mencari sebuah jalan ya mungkin lagi bersama apa ya mencari orang-orang yang bisa mensupport dia yang bisa membantu dia dan dia itu harus bergerak cepat kalau saya lihat aku melihat dia datang ke orang yang memang mau mendukung terus ya dia berharap bisa mendapatkan sedikit bantuan dan yang apa aku lihat disini yang dia pikirkan itu adalah bagaimana dia selesai dulu dari solusi apakah disini dia pengen memutuskan kamu aku masih bilang dia masih rata-rata hindit karena dia berpikir kamu selama ini juga adalah orang yang membantu dia kamu disini adalah orang yang mungkin sudah banyak direpotkan sama dia jadi sebetulnya dia gak mau sikapnya dia itu menjadi penjajah buat kamu sementara kamu sendiri disini ada punya keluarga mungkin juga dia juga punya keluarga ada orang yang memang harus kamu perhatikan mungkin seperti itu teman-teman kondisi dia tapi the one and only orang yang menurut dia saat ini masih bisa maksudnya gini the one and only yang memang benar-benar tulus dan yang ikhlas untuk mensupport dia adalah kamu dia gak akan mutusin kamu begitu aja itu yang aku lihat jadi kamu harus tenang kamu gak boleh kalah dengan kemakan egonya dia dan yang aku lihat disini bagaimana perasaan dia sekarang kita akan lihat sama-sama seberapa besar dia ingin bicara sama kamu kita lihat dulu ya seberapa besar dia ingin bicara sama kamu ada kartu hierofen sekarang ini kondisinya lagi bimbang ya lagi bingung dia tuh juga lagi gak tau ya karena mungkin kamu juga udah ngediemin dia mungkin ya karena ada stop komunikasi dia juga lagi bimbang sekarang ini lagi bingung mungkin dia juga takut datang ke kamu tuh takut karena mungkin kamu disini udah pernah kasih ultimatum ya ke dia bahwa yaudah udah selesai udah selesai kayak gitu dan disini dia tuh sebetulnya bimbang dia tuh gak mau juga kamu tuh mengiakan keputusan dia sebetulnya pengen kayak ditahan-tahan coba dia pertimbangin lagi gitu loh makanya teman-teman ya kalau misalnya ada orang yang misalnya memang pengen putus atau apa keseringan sekali-kali kamu iain aja gitu dan yang aku lihat disini orang ini tuh pasti nanti jatuh-jatuhnya akan ada komunikasi sama kamu ketika dia merasakan ketidakstabilan lagi kita lihat aja disini nanti ya secapek-capeknya dia pergi melangkah dan lain-lain kita lihat aja kemajuan dia seperti apa ya kan tapi yang pasti saya melihatnya dia pengen sekali nih memperbaiki sebuah komunikasi sama kamu pada ujung-ujungnya akan datang namanya komunikasi lagi dari seseorang ini ya semuanya sekarang tergantung sama kamu ya kan kamu disini mau gak menyikapi dia atau bagaimana kalau misalnya memang kamu udah gak mau menyikapi dia yaudah kamu cuekin aja ya kan tapi kalau misalnya memang kamu bener-bener mau terkoneksi lagi sama dia ya itu hak kamu gitu ya karena kamu kan yang bisa tahu apa namanya dia ini baik atau gak buat kamu kita bacakan lagi ya teman-teman kondisinya hari ini kondisinya hari ini malam ini kepada dirimu aku melihatnya dia mencoba untuk menyibukkan diri dia mencoba untuk lepas dulu lah dari segala problematika dia lagi kayak mencoba untuk apa ya meluapkan emosi meluapkan amarah dengan cara apa mungkin dengan cara bekerja dengan cara melakukan sesuatu entah apapun dilakukannya ya dan yang aku lihat disini sebenarnya energi dia itu sudah mulai luruh sudah mulai luruh tapi dia masih kayak apa ya belum mau terbuka sama kamu itu yang aku lihat dia mencoba untuk apa ya mencoba untuk memikirkan memikirkan ke depannya gimana bagaimana dia harus bersikap sama kamu karena dia tahu dia itu masih kayak membutuhkan kamu yang aku lihat disini dia itu masih kayak membutuhkan kamu walaupun dia gengsi walaupun gimana dia itu masih membutuhkan kamu cuman kalian harus berpikir teman-teman ketika kalian itu dibutuhkan dengan seseorang apakah kebutuhan itu benar-benar cinta atau memang dia butuh kita lihat perasaan dia ke kamu bimbang galau kalau dibilang apakah dia disini masih ada suka sama kamu dia masih suka sama kamu tapi gengsinya besar sekali dan yang aku lihat disini ya teman-teman dia itu coba untuk santai dulu dalam arti gini dia itu memerasakan bisa gak dia itu tanpa kamu bisa gak dia lepas dari bayang-bayang kamu kalau kataku teman-teman apakah kamu harus blok dia kataku jangan dulu oke karena disini dia itu kayak masih ada keinginan untuk kayak nanti kembali lagi tapi itu terserah kamu kalau menurut kamu kak aku sudah capek nih ya aku udah gak mau lagi sama orang ini aku udah kayaknya gak bisa lagi ya terkoneksi dengan orang ini ya sudah gak perlu kamu jalannya teman-teman karena kenapa aku kayak melihatnya disini jatuhnya nanti kamu yang bingung gitu sama orang ini orang ini tuh sebetulnya maunya gimana sama kamu ya kan karena jujur aja ya sikap dia kan kadang-kadang buat kamu bingung membuat kamu tuh kayak kadang kamu happy gitu ada dia kadang dia buat kamu emosi sampai memuncak kita lihat disini oke dia bilang disini begini saat ini aku memperbaiki dulu hidup aku dia tuh masih punya tujuan untuk memberikan yang terbaik buat kamu oke tapi ya dengan cara dia kayak mungkin sekarang lagi gak mau diatur lagi gak mau kamu egois lagi gak mau kamu apa namanya gak mau terlalu banyak ikut campur gak terlalu banyak mau ngatur dia atau involving karena kamu mungkin ini ya dia mungkin lagi bete ya jadi dia sekarang ini masih memberikan hatinya untuk kamu masih belum dengan siapa-siapa karena sebetulnya dia itu sangat kagum ada kekaguman karena jiwa kamu tuh baik gitu dia masih ada rasa sama kamu jadi ya kalau aku bilang apakah kamu harus ngeblok dia kak gak usah dulu ya gak usah dulu ya siapa tau disini dia lagi butuh ketenangan nanti dia juga ada waktunya pikirannya udah sadar udah gak membuat lagi nanti baru ada komunikasi lagi sama kamu oke tapi kalau kataku sih kalau aku jadi kamu ya kalau udah sebulan blok aja saya saran aku saran aku sendiri silahkan ini mungkin energi dari orang yang kita bacakan semoga kalian suka dengan bacaannya aku harap ambil pelajaran yang baik jangan lupa di like share subscribe see you when I see you I love you bye-bye 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 bye-bye